Hai kata siapa dedenya mau Bobo guys jadi Bobo nanti mempas malem pas mau aku tidur baru dia bangun di sini cowok semua Iya Kak bingung ya karena kan kita nggak bisa kontrol penonton jadi kalau ada yang nonton cowok ya mau gimana ya terus kalau ada yang komen-komen jelek juga bingung aku terbuka tapi udah aku ituin kok apa udah aku filter tapi kadang suka ada yang kelewatan sama tiktok filternya filter kayak otomatis gitu dari sitik toknya tapi tetap aja ya namanya kayak gitu kan banyak nggak cuma 12 berapa bulan teteh 7 bulan 7 bulan ya makasih bunga apa tuh tadi dikasih bunga bakat bunga wah dikasih bakat bunga belum lahirnya dikasih bakat bunga guys sama kakak Ahmad beda-beda kadang ada yang pengen nempel nah kalau nempel sama kulit suami iya aku suka nempel-nempel terus ada yang suka begadeng aku aku sukanya begadeng guys ya Allah berapa bulan Kak 7 bulan Kak Afifah mbak mirip orang Cina saya bukan orang Cina saya orang yang Jawa Sunda matanya emang sipit karena bawaan dari mama mama matanya sipit guys Hai mata mama aku sipit mengandung kekak iya mengandung Hai astrofirullah jim komen orang kenapa-napa iya biarin Kak nggak papa udah biarin aja kan komen kan mereka komen jelek kan mereka juga yang bakal yang bakal kena azabnya kan enggak usah dipikirin enggak usah dibaca-baca aku aja kadang suka nggak dibaca guys sedapetnya aja kalau baca-baca komen mengandung iya Kak jaga kesehatan Kak harus dong karena ada dua ada dua nyawa disini guys jadi aku harus jaga kesehatan aku suaminya mana ada suaminya tuh lagi ngobrol sama tetangga sama saudara kan rumahku deket saudara-saudaraan sama saudara jadi sambil-sambil ngobrol-ngobrol guys disitu gitu cowok juga perlu me time lah biasanya perjaka yang belum nikah komennya pada ngasal Iya betul sekali betul Kak namanya orang komen kita nggak bisa atur ya jadi ya udahlah kalau dia komen mau aku kayak gimana mandang aku seperti apa mau komen jelek mau komen baik intinya intinya aku disini ya gimana ya nggak bisa ngomong apa-apa guys cuma bisa kayak sabar aja terus ya udah biarin aja biar Allah yang iniin lah yang komennya ini ntar juga dia yang kena sendirikan kan disini juga ada orang baik ada orang jahat nah yang orangnya jahat banyak yang orang baiknya juga banyak jadi ya kan masih ada yang baik-baiknya nah yang baik-baiknya ini yang paling aku ituin yang aku ladenin yang kayak berdoa-doain aku palingnya yang aku ladenin yang nanya-nanya tentang kehamilan yang baru aku ladenin Kak gitu tanda hamil apakah tanda hamil banyak ya cuman beda-beda juga ada yang kalau aku kalau aku pribadi tanda hamil dulu waktu awal-awal hamil aku pusing terus mual terus lemes terus lambung aku sakit padahal aku nggak pernah telat makan guys tapi lambung aku sakit kayak orang kena emah nah itu aku aku rasain pokoknya selama satu bulan terus setelah itu pas udah dua bulan mau ketiga bulan yang aku rasain aku nggak suka bau wangi-wangian aku nggak suka apa aku jadi suka gampang lapar kan tergantung ya balik lagi ke hormon kalau aku gampang lapar jadi aku makan mulu terus aku yang biasanya suka wangi suka perawatan aku nggak suka pakai aku nggak suka mandi guys pas sambil tm1 nggak suka mandi karena bau 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 apa sih sabun aja enak terus bau sikat gigi aja enak aku namanya sikat gigi tuh mual-mual guys sikat setiap sikat gigi muntah setiap sikat gigi muntah bener-bener terluma banget cuman itu cuman bertahan satu bulan kok sisanya enak sisanya enak kok nanti kan bakal digantiin sama anak soleh dan soleha makasih Kak Arman udah kirim konvertinya semoga rejekinya lancar saya selalu ya Kak Arman ya udah udah berbaik hati kirim-kirim itu gifnya lucu banget gifnya iya aku hamil sehat-sehat ya Kak semoga lancar lahirannya iya nah kayak gini dong guys kalau kami jangan jelek-jelek bisa kan kalian kan harus mikirin kalau bumi itu kan kadang apa ya perasaannya gampang gampang sensitif ya kan jadi kalian tuh harus hati-hati kalau ngomong terus harus support bumi itu harus di support guys jangan malah dibully atau dilecehin emang kalian mau nanti punya istri atau bahkan punya anak dilecehin gak mau kan Kak Arman thank you ketupat sayurnya hehehe lebarannya udah lewat loh kirim-kirim ketupat thank you ya untuk kecupannya juga Kak Ahmad juga boleh ya thank you kalau udah kalau yang udah ngerasain nikah pasti tahu jagain istri hamil kayak gimana stay 24 jam non-stop gak 24 jam juga kali Kak kan namanya emang suaminya gak nyari cicis hehehe suaminya kan kerja ya jadi gak bisa gak bisa 24 jam non-stop atu paling ya gitu lah ya pulang kerja jagain istrinya minta apa dibeliin menidam apa dibeliin gitu palingnya ngejagain iya ya mijit-mijit iya udah WSG kak udah cewek anaknya makasih Kak Arman punya kamu thank you udah kirim-kirim mawarnya Kak Ahmad juga makasih untuk kupu-kupunya lucu jari hatinya juga belum bobo kakak belum ngantuk paling bentar lagi aku off ya sebentar lagi aku off bun ada berapa minggu ini sekarang udah berapa ya udah 32 minggu ya seanggaknya kalau kerja pasti mantel lewat HP ya iya atuh ya gitulah pokoknya intinya setiap suami istri itu berbeda-beda ya ada yang suaminya seperti itu ada yang istrinya seperti itu kan gak bisa disamaratakan gitu ada yang sukanya berduaan terus ada yang sukanya meet time-nya jam-jam abis pulang kerja terus nanti abis itu sendiri masing-masing dulu sementara terus nanti berduaan lagi main jam-man jam lagi ada yang kayak gitu gitu guys dan aku tuh tipe orang yang rumah tangga gak pernah ngecek-ngecek HP suami ataupun suaminya juga gak pernah ngecek HP aku guys jadi tipe-tipe orang yang percaya aja sama komitmen gitu suaminya mana suaminya ada kak kak tolong tiduran ngapain tiduran kalau tiduran aku gak bisa live dong semoga nular ke istriku amin aku doain semoga dedeknya eh dedeknya semoga tahun ini kamu itu ya istrinya langsung garis dua beautiful makasih kakak sehat selalu ya kak semoga anaknya soleh amin ya Allah semoga soleha bisa berbakti kepada orang kaya amin makasih kakak doa baiknya semoga doa baiknya kembali ke pendoanya ya pamit dulu ya bunda iya makasih kak Arman udah udah mampir udah share-share gifnya makasih semoga panjang apa semoga rezekinya lancar panjang umur sehat selalu thank you thank you yang udah kirim gif aku sekarang tujuh bulan bumi idaman idaman dia dimana bumi idaman tuh gak ada guys makasih kakak untuk kecup jauhnya thank you kak gak risih yang live yang nonton cowok semua ya gimana ya risih sih cuman kan kalo kita kan nge-live pasti yang nonton kan random ada cewek ada cowok gitu gak bisa milih cewek semua mau gimana ya yang penting kitanya aja yang harus bisa jaga diri dan gak labirin gitu guys gitu namanya live pasti ada cewek cowok aku mau live dimana aja pasti ada cowoknya ada ceweknya terus kan kita gak bisa kontrol kontrol jenis pelamin gitu kecuali aku punya flat front sendiri khusus ibu hamil terus aku follow-followin yang ibu-ibunya doang gitu ini kan enggak ini kan public jadi siapa aja bisa nonton siapa aja bisa komen kalo dibilang risih ya risih lah tapi kan balik lagi yang penting aku disini bisa jaga bisa jaga diri yang pertama terus juga gak terlalu kepikiran banget komen-komen jelek ya udah di skip aja bahkan aku gak baca sama sekali guys kadang aku ini kan kayak komen gitu jalan sendiri tuh kadang ada yang kebaca ada yang enggak nah yang kadang yang jelek-jelek itu kan kadang suka kegeser-kegeser kadang kefilter itu gak kebaca nanti kalo kebaca ya udah aku diem aja diem aja gak aku bales males halo tete ayu thank you sayangi akunya Masya Allah cantik banget makasih Masya Allah tabarakolo dong tambahin kakak Vinka aku pamit see you next time makasih kakak Ahma see you next time juga ini beneran cabut beneran kan hati-hati pun dijadiin bahan sama mereka ih emang ada yang kayak gitu ya guys ya ngeri banget dong jaga kesehatan kak iya harus satu kalian tuh otaknya pada ngeres apa ya asli mana aku asli itu asli jawa sunda halo mbak cantik halo aku aku bebenya sekarang 70 70 kemalang mana mbak aku bukan kemalang aku purbalingga guys purbalingga bawa enjol aja bun daripada stres iya iya guys kadang kalo ada yang komen-komennya yang kadang nyakitin gitu ya komen-komen cowok yang aneh-aneh gitu itu kan sama aja kan kayak gitu yaudah aku biarin aja aku udah terbiasa dibully soalnya dari dulu dari SD aku dibully guys sama temen-temen SD aku udah biasa disilikin sama orang-orang jadi udah teruji mentalnya hehehe ya kalo kalian mau komen-komennya sewajar ya guys ya kalo kalian mau komen-komennya sewajar ya kalo kalian merasa kalian punya burung yaudah cabut masa burung nontonnya live bumil ya kan gak masuk ya ini kan khusus bumil perbalingnya tuh daerah mana bun Jawa Tengah suaminya ada iya Jawa Tengah bener suaminya ada ya kak jangan mentang-mentang aku live tadi sangkanya suaminya gak tau aku diem-diem live gitu kali enggak suamiku ada guys suamiku ada dulu sebelum nikah pun aku suka live guys cuman bukan di tiktok aku live-nya di instagram oke sukanya live di instagram aku udah terbiasa kayak gini-gini kayak live-live gitu ngobrol-ngobrol gitu tuh suaminya ada udah udah mau brojol jangan aneh-aneh emang aku aneh-aneh ngapain kamu aja kali pikirannya negatif emang aku aneh-aneh ngapain coba ini salah satu contoh orang yang berpikir negatif terus ya guys aku tidak aneh-aneh dibilang aneh-aneh coba ngapain ya emang aku ngapain gitu ya aku tau hamil itu taruhan nyawa melayakan itu taruhan nyawa hapella bulan apa aku bulan Juli cek kodam kamu kodamnya itu buaya buntung buaya buntung kesasar Masya Allah semoga hamilnya di luar amin ya Allah amin kakak siapa nih kakak Scorpio dari tadi aku nemuin orang-orang yang namanya nama bintang semua nama-nama Jodiak aku mau deh nanti aku kasih nama Gemini iya kakak Scorpio aku doain semoga tau dini ya kamu garis dua semoga sehat selalu sama dede bayinya amin ya Allah nah gitu guys kalau berdoa tuh kayak gini semoga sehat dilancarin jangan aneh-aneh ngomongnya bahkan jangan jangan kayak apa ya kayak dukun atau kayak Allah gitu mendahului mbak rambutnya diikat gak mau gak mau guys aku lagi nyari endorse rambut apa sampo sengaja ini aku lagi buka ya kan aku lagi hamil nih rambut aku kan gak rontok siapa tau ada brand lewat ya kan nyari apa konten kreator kayak aku suka kan aku suka live nih guys live-live hamil alhamdulillah guys kadang aku dapet dapet endorse apa tuh kayak kemaren endorse itu loh guys minyak urut tau kan yang untuk bayi kan bayinya belum lahir nah udah dapet terus dapet lagi kemaren kayak minyak apa kayak parfum bayi kayak apa sampo bayi kayak gitu-gitu guys aku semenjak live ini jadi kan seneng ya guys ya live sambil kadang-kadang ada rezeki lewat gitu nah siapa tau ini kan aku lagi gak di kuncir nih guys siapa tau nanti ada endorsean lewat ada rezeki buat aku buat jadi bayinya biar aku ada kegiatan bener gak damang teh alhamdulillah baik kamu gimana kabarnya baik gak tete ayu kok kamu jarang keliatan sekarang tete ayu nyawa sudah ada yang atur iya betul nyawa sudah ada yang atur jadi kalau misalkan kalian ngomong komen yang tadi apa tuh komennya gimana ya tadi ya katanya hati-hati lagi hamil besar pertaruhan nyawa ya emang iya yang namanya orang hamil kan udah tau pasti ya kan doanya yang baik-baik aja semoga dilancarin disehatkan badannya didenya sehat-sehat udah cukup ngapain harus kayak gitu ngomongnya gitu loh jadi orang tuh harus berpikir positif guys kalau negatif kalau kita nih ngeliat sesuatu pikiran kita udah negatif pasti kita ngeliatin negatif terus ke orang itu coba deh kita positif oh mungkin ini dia lagi si bumi ini emang lagi gabut lagi pengen laugh terus juga dia gak aneh-aneh kok gak yang sepa spill apa kek yang menurut kalian mungkin spill perut atau spill apa gitu tuh coba deh kalian tonton dulu live-nya diliat terus diamatin aku tuh disini cuman bales-bales komen-komen ya menurut aku kita sama-sama sharing ya kalau yang kurang ajar atau yang aneh-aneh biasanya aku gak baca guys atau aku skip aja kalau misalkan aku bisa blokir aku blokir tapi kan kadang kayak gitu kan manusia-manusia gitu kan banyak gak bisa milih-milih kadang yang kita ngeliat yang nonton kan banyak banget aku gak tau tujuan mereka apa aku gak tau gitu jadi kalau komen kalian yang sewajarnya guys kalau misalkan kalian gak wajar nanti aku blok gitu tapi kalau misalkan gak aku blok ya biasanya aku bisukan kalau gak aku bisukan yaudah kelewat berarti gak kebaca kalau hamil tinggal gak sakit gak aku alhamdulillah gak sakit alhamdulillah TM3 malah gak sakit TM2 yang sakit asinya udah banyak kakak belum belum keluar kakak ini ramah baco komen semuanya tergantung kak tergantung ada yang aku baca ada yang enggak kalau kebetulan ada yang kebaca ya aku bales tapi kalau misalkan kebetulan gak kebaca ya maaf-maaf ya kan kalian bisa sepam lagi gitu loh dibawahnya jadi potong rambut enggak ini rambutnya eno aku gak potong rambut sayang berapa wik kak? 32 wik pastinya belum keluar ya karena masih 7 bulan bapaknya ada nenguk bapaknya mulu males ih ayo guys disepal sepi ya mawarnya atau donatnya eh kalian kalau punya donatnya boleh kirim-kirim jangan malu-malu ayo ayo kirim aja kalian malu ya baru 7 bulan kakak udah dibawa tinggal nunggu hari enggak lah masih jauh kan baru 7 bulan kalau 7 bulan kan berarti 2 bulanan lagi jadi bayinya cewek aku orang Jawa Sunda Jawa Sunda gemoy kakaknya iya seolah lagi hamil kak jadi gemoy kalau lagi kontraksi diapain kak? aku menuju 30 wik kalau lagi kontraksi aku kan sering banget mules ya biasanya aku kasih fresh care sama aku kasih itu kompres aja kalau misalnya kalian ngerasa kram-kram dikit gitu itu normal ya karena di usia 30 wik emang sering kram nantinya kalian bakal ngerasain konpal terus sehari minimal 2 kalian lah kalian ngerasain soalnya aku kayak gitu guys kalau kalian ngerasain itu aku pakai fresh care sama dikompres kerutnya selagi kalian belum keluar cairan yang keluar ya dari dalam situ itu aman gitu gak apa-apa tapi kalau kalian ngerasa udah keluar kayak cairan dari situ kalian harus cepet-cepet dibawa ke dokter ya soalnya aku ada pengalaman saudara aku ketubannya rembes guys jadi sedikit-sedikit gitu turun-turun dia gak nge dia pikir tuh itu keputihan tapi ternyata itu ketuban akhirnya pas itu ketubannya abis guys pas abis jadinya diinduksi gitu sakit gak kak? enggak gak sakit orang hamil gak sakit ya cuman pegah begah doang malam kawandri rambutnya arahin ke belakang gak mau gak mau nanti siapa tahu ada rezeki buat aku guys yang mau endorse sampo khusus ibu hamil kakak cantik sekali amin ya Allah siapa tahu ada rezeki buat aku sama dede kan ada endorse sampo atau ada endorse khusus untuk bayi bayi baju bayi gak apa-apa ya guys ya kan nyari-nyari rezeki kan harus halal bener gak? harus halal apalagi aku pengangguran nih aku pengangguran jadi butuh kesibukan bikin video kenapa bunda? aku gak apa-apa sayang suaminya ada gak pernah muncul karena dia introvert kalau muncul kalau aku udah tutup live baru kalau tutup live atau di belakang kamera pasti dia selalu muncul coba deh kalian ke bio aku deh disitu ada suami aku